Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman dengan channel kita seni dan teknologi Apa kabar teman teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Realme C35 Yang kendalanya itu seperti biasa teman teman ya Kata orangnya itu sangat sering keluar iklan terus menerus ya Tentunya ini sangat menjengkelkan buat penggunanya teman teman ya Jadi kendalanya seperti itu kata orangnya keluar iklan terus menerus Nah bisa kita lihat ya tampil terus menerus iklan seperti ini Dan ini tentunya selain mengganggu dia juga HPnya jadi lemot ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya teman teman ya bagaimana cara mengatasi iklan yang tampil terus menerus pada HP Realme C35 atau untuk Realme tipe lainnya Atau bahkan metode ini nanti bisa kita terapkan di HP merk lainnya ya Vivo, Oppo, Xiaomi, Infinix dan lain sebagainya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa teman teman ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Karena untuk cara mengatasi iklan yang tampil terus menerus pada HP Android itu gampang-gampang susah ya teman teman ya Jadi kita selain harus teliti kita harus sabar ya aplikasi apa yang membuat keluarnya iklan ya teman teman ya Oke bisa kita lihat disini tentang ponsel ya nama perangkat nah ini Realme C35 teman teman ya Oke pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham Dan HP ini atau metode ini bisa kita terapkan di HP apa saja teman teman ya Intinya sama yaitu penyebabnya keluarnya iklan itu biasanya dari aplikasi atau game kita sendiri ya teman teman ya Tapi untuk setiap HP itu atau setiap device itu yang membuat iklan itu nama aplikasinya itu beda beda ya teman teman ya Jadi disini kita harus teliti cermat dan tentunya sabar untuk mencari apa penyebabnya atau apa nama aplikasinya teman teman ya Seperti HP yang kita buat tutorial ini teman teman sebenarnya ini punya HP punya tetangga atau punya boss pak suimut ya teman teman ya Jadi sebenarnya orangnya ini sudah menghapus beberapa aplikasi katanya sudah banyak sekali aplikasi yang dihapus Namun bisa kita lihat disini masih aja ada iklan yang keluar terus menerus ya Dan tentunya ini sangat mengganggu dan menjengkelkan ya teman teman ya Maka dari itu kita harus simak dulu ya teman teman Setiap HP itu intinya beda beda untuk nama aplikasinya Kalian simak dicermati Jika kalian sudah mengikuti tutorial ini kenapa masih ada aja iklan yang tampil Berarti itu masih ada aplikasi yang tersimpan dalam aplikasi atau dalam perangkat ini Jadi kita harus teliti ya teman teman ya Oke jadi intinya seperti itu intinya klonnya yang membuat keluar iklan itu adalah aplikasi kita sendiri Atau aplikasi atau game ya Jadi setiap orang kan bukanya itu yang dibuka itu beda beda jadi tentunya itu nama aplikasinya juga beda beda Namun yang terpenting adalah metodenya atau caranya itu sama ya teman teman ya penyebabnya adalah aplikasi atau game kita itu sendiri ya Oke bisa kita lihat sebenarnya disini juga aplikasinya tidak banyak ya Namun ada beberapa aplikasi seperti game ya Untuk aplikasi lainnya ini sepertinya gak ada ya gak ada tampilannya disini ya Tapi nanti akan kita cari ya Jadi untuk metode mengatasinya kita harus menghapus aplikasi Dan untuk cara menghapusnya itu ada dua cara ya Pertama kita bisa buka di tampilan depan seperti ini Nah ini contoh-contoh aplikasinya ya Jadi kita tekan lama saja pada aplikasi yang akan kita hapus misalnya game ya Kita tekan lama selanjutnya tinggal kita pilih saja info aplikasi teman teman ya Dan cara kedua itu kita bisa buka pengaturan selanjutnya kita cari aplikasi Lalu daftar aplikasi dan kita hapus saja aplikasi yang akan kita hapus Atau yang kita curigai yang menyebabkan iklan ya teman teman ya Dan bisa kita lihat di hp ini masih saja keluar iklan ya teman teman ya Disini padahal aplikasinya sangat sedikit Dan kebetulan ini belum kita hapus aplikasinya Nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa hasilnya setelah kita hapus ya Atau aplikasi atau nama aplikasi apa yang menyebabkan iklan nanti kita akan tahu ya teman teman ya Oke jadi untuk cara menghapus aplikasi itu sangat mudah ya Disini untuk cara pertama di tampilan depan seperti ini tinggal kita tekan lama pada aplikasi yang akan kita hapus Selanjutnya kita pilih info aplikasi Kita tunggu selanjutnya disini tinggal kita pilih saja uninstall ya teman teman ya Yang tengah ini teman teman Oke tinggal kita pilih saja uninstall dan selanjutnya tinggal kita pilih ok Maka dia langsung terhapus ya teman teman caranya sangat mudah sekali ya Oke selanjutnya kita ulangi lagi Sekali lagi kita buatkan caranya ya Cara menghapus di bagian tampilan depan seperti ini ya Tinggal kita tekan saja yang lama ya pada aplikasi yang akan kita hapus seperti ini Kita tekan dan tahan Selanjutnya kita pilih info aplikasi Selanjutnya tinggal kita pilih uninstall ya teman teman ya Oke bisa kita lihat disini tetap saja masih ada tampilan iklan ya teman teman ya Berarti yang kita hapus tadi bukan penyebabnya ya teman teman ya Oke untuk cara kedua dan kita sarankan menggunakan cara yang kedua teman teman ya Kita buka pengaturan ya Bisa kita lihat selanjutnya kita pilih aplikasi dan notifikasi Oke kita cari dulu Oh lupa di bagian atas ya teman teman ya Oke kita pilih aplikasi dan notifikasi Nah ini setelah kita buka pengaturan atau setelan kita cari aplikasi dan notifikasi Selanjutnya disini kita pilih lihat semua dari 70 aplikasi teman teman ya Kebetulan disini aplikasinya ada 71 dan setiap HP tentunya beda-beda isi aplikasinya teman teman Oke bisa kita lihat ya disini untuk aplikasinya itu semua yang ada di HP akan ada tampil disini teman teman ya Soalnya kadang-kadang itu ada aplikasi yang tidak tampil di depan namun di pengaturan ini ada Jadi selanjutnya tinggal kita pilih saja aplikasi mana yang akan kita hapus ya Kita urut satu persatu seperti ini harus teliti ya teman teman harus teliti dan sabar Nah ini misalnya game ini ya logi facing ini ya kita hapus saja kita tekan saja selanjutnya kita pilih uninstall Oke bisa kita lihat langsung saja nah ini keluar lagi untuk iklannya Selanjutnya kita ulangi lagi secepatnya kita pilih uninstall dan kita pilih oke teman teman ya Maka dia langsung terhapus jadi caranya seperti ini untuk menghapus di tampilan pengaturan Saran saya menghapusnya disini teman teman ya biar tampil semua untuk iklan iklannya Dan kita juga belum tahu ya aplikasi apa yang menyebabkan iklan Intinya kita hapus saja aplikasi-aplikasi yang kita curigai atau yang kita tidak pakai kita hapus saja Kebetulan tadi kayak Instagram kan ada dua ya jadi yang light kita hapus saja teman teman ya Oke karena kata orangnya juga tidak download ya ini di nonaktifkan gak masalah ya Oke ini tidak menyebabkan iklan kalau aplikasi bawaan seperti ini ya Atau kayak aplikasi TikTok, Whatsapp, Youtube itu tidak menyebabkan iklan ya teman teman ya Jadi aplikasi lain yang menyebabkan iklan jadi kita harus teliti Kita cari-cari ya kita juga ada yang lama untuk cara mencarinya seperti ini ya Pasti ada aplikasi yang menyebabkan iklan ya teman teman ya Dan kalau aplikasi bawaan itu tidak bisa dihapus ya teman teman Maka dari itu ini pemiliknya yang menonaktifkan ya Oke ini kita uninstall saja karena memang tidak digunakan atau tidak terlalu penting untuk aplikasi ini ya teman teman ya Ini sebenarnya sudah dihapus-hapus semua ya aplikasinya sama pemiliknya namun masih saja keluar Dan banyak aplikasi yang di nonaktifkan ya teman teman ya Oke bisa kita lihat disini ada aplikasi yang kita curigai ya Karena kita pernah sebelumnya itu membuat tutorial untuk iklan di HP Realme Dan saya masih sangat ingat sekali ya untuk nama aplikasinya itu nama belakangnya itu weather seperti ini Ini aplikasi untuk ngecek cuaca ya teman teman ya Oke ini SP Simple Weather kebetulan ya Jadi akan kita hapus saja aplikasi ini ya teman teman ya Kita buka saja selanjutnya secepatnya kita uninstall ya teman teman ya Oke selanjutnya tinggal kita pilih oke Aplikasi sudah terhapus ya teman teman ya Setelah ini kita cek ya kita tunggu apakah nanti masih saja keluar iklan ya teman teman ya Setelah kita hapus aplikasi SP Simple Weather tadi ya teman teman ya Oke kalau nggak bisa dihapus ya tinggal kita lewati saja Nah ini bisa dihapus kita hapus saja Realme Store ini teman teman ya Oke selanjutnya kita cari cari lagi pokoknya harus teliti Harus nganu ya teman teman ya Harus teliti pokoknya dicari cari semua dari atas sampai bawah Kalau bisa dihapus ya dihapus saja Kalau nggak bisa bisa kita lewati saja Sebenarnya untuk diaktifkan atau nonaktifkan itu nggak berpengaruh ya teman teman ya Nah seperti ini sudah dihapus-hapus semua aplikasinya sama pemiliknya Dan sudah di nonaktifkan beberapa aplikasi namun tetap saja ada iklan ya teman teman ya Karena memang bukan itu penyebab iklannya ya teman teman ya Jadi kita harus sabar teliti ya kita cari dari atas ke bawah Jika bisa dihapus dihapus saja atau di uninstall Kalau nggak bisa ya nggak usah di klik apa-apa ya teman teman ya Nggak usah di nonaktifkan ini tidak berpengaruh sama sekali nanti malah kita kerok ya Kalau ngeklik misalnya sebuah link dia nggak bisa dibawa ke internet ataupun browser jika di nonaktifkan ya teman teman ya Oke biar tidak kelamaan untuk cara mencari cari ini lagi kita lagi cari cari aplikasi-aplikasi mana yang bisa dihapus akan kita hapus Biar tidak kelamaan kita percepat saja prosesnya teman teman ya Sambil kita tunggu ya kita lihat apakah masih keluar iklan atau nggak teman teman ya Oke kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan Intinya seperti ini penyebab iklannya adalah sebuah aplikasi atau game dari kita sendiri ya teman teman ya Kita percepat Oke bisa kita lihat ya setelah kita hapus aplikasi SP Simple Weather tadi Dia sudah tidak lagi tampil ya teman teman ya untuk iklannya Jadi intinya seperti ini kalian bisa cari-cari aplikasi yang mencurigakan Atau aplikasi yang tidak digunakan itu kalian hapus saja Ya jangan aplikasi pribadi ya teman teman Seperti Whatsapp, TikTok, Facebook itu tidak berpengaruh iklan ya teman teman Jadi intinya seperti ini kalian bisa terapkan metode ini di hp apa saja ya teman teman ya Kalian bisa share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya Agar lebih banyak orang yang terbantu ya teman teman Dan jika kalian berhasil menerapkan metode ini dan sudah tidak keluar lagi untuk iklannya Kalian jangan lupa komen ya agar lebih banyak orang yang tahu ya teman teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa di like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufiq Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap sudah tidak keluar iklan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya